Pemirsa DPRD Kabupaten Cianjur mengelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2019 di ruangan rapat paripurna DPRD kami siang. Sidang paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Yadimulyadi digelar dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang RAPBD tahun anggaran 2019. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2019. Dalam jawabannya, PLT Bupati mengapresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan saran pendapat dan rekomendasi terhadap RAPBD tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019. Dengan perubahan APBD tahun anggaran 2019, pemerintah daerah akan tetap konsisten terhadap pembangunan Kabupaten Cianjur, terutama penambahan alokasi anggaran di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut untuk mendongkrak peningkatan IPM. Diharapkan tahun 2019, peringkat IPM Kabupaten Cianjur lebih tinggi lagi. Menurut Ketua Fraksi Demokrat Deni Aditya, pihaknya akan terus mendukung program pembangunan yang bersifat pro-rakyat. Perubahan APBD tahun anggaran 2019 ini tentunya selaras dengan tema pembangunan serta sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021. Mengenai jawaban eksekutif terhadap pandangan peraksi-peraksi DPRD, khususnya peraksi Partai Demokrat, Alhamdulillah kami peraksi Partai Demokrat selaras dengan apa yang disampaikan di dalam perumparipurna ini, bahwa perubahan anggaran APBD tahun anggaran 2019 ini sesuai dengan Renstra dan tema pembangunan serta sesuai dengan RPJMD 2016-2021 di mana kita akan selalu bersama-sama dengan eksekutif di dalam memperjuangkan program-program pro-rakyat, khususnya di dalam peningkatan IPM, indek pendidikan, indek kesehatan, dan daya beli. Semoga ke depan Cianjur lebih maju dan agamis. Selanjutnya pihaknya bersama-sama eksekutif akan terus memperjuangkan program pro-rakyat dengan menengkatkan IPM, yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli masyarakat, agar Cianjur ke depan lebih sejahtera dan lebih maju. Heri Setiawan, Bandung TV